Intro Kali ini ada Bianca Liza yang melakukan pemutian dan peremajaan kulit wajah serta sikutnya melalui treatment face rejuve. Nah seperti apa kegiatan Bianca melakukan treatment face rejuve berikut ini. Kulit putih bersih serta cerah tanpa sedikitpun terlihat kusam tentulah menjadi salah satu hal yang paling diimpikan para wanita karena dianggap dapat meningkatkan rasa percaya diri. Dan hal ini juga lah yang menjadi alasan Bianca Liza untuk menjalani treatment face rejuve yang bertujuan untuk pemutian dan permajaan kulit wajah serta sikutnya. Demi bisa tampil maksimal menjelang datangnya tahun baru 2016. Halo good people ketemu lagi dengan aku Bianca Liza. Sekarang aku ini lagi mau persiapan karena sebentar lagi mau tahun baruan jadi aku mau sedikit perawatan-perawatan yang lucu. Sekarang aku sudah berada di salah satu klinik di daerah Antasari. Kalau begitu sekarang kita langsung masuk ke dalam aja kita coba ngobrol-ngobrol dan tanya-tanya sama dokternya ya. Yuk ikutin aku. Oke good people sekarang aku sudah bersama dokternya nih. Hai dokter apa kabar? Halo baik. Oke aku pengen nanya-nanya nih. Untuk aku tuh lebih baik perawatannya apa aja ya kalau untuk perawatan yang ada di sini? Untuk perawatan muka atau badan? Muka dan badan. Kalau muka di sini ada beberapa treatment seperti laser toning, face rejupe, dan oksi. Ada juga yang satu rangkaian, photo facial itu udah tiga treatment. Mungkin untuk babi Bianca kan mukanya gak kenapa-napa nih udah bagus. Bisa face rejupe kita nyobat. Skin rejupe sendiri untuk mensimulasi kolagen. Dia bisa mencerahkan, melembabkan, mengencangkan, dan dia bisa ngilain frek yang di permukaannya. Aku mau nyobain boleh ya dok ya? Kita mulai sekarang boleh ya? Jadi nanti kita membuat si kulit-kulit mati yang ada di permukaan, dia rantai semuanya. Jadi bakal lebih halus sama lebih terang. Karena mungkin ya di daerah lipatan juga ya. Lipatan dan kita sering tekan kayak gitu lama-lama si kulit yang terluarnya juga kadang lebih mengeras. Kalau makan gitu ya, taruh di meja gitu ya, ketukkan. Kulitnya juga disini kan lebih tebal. Jadi kalau ini dia ngebantu terus tekan kulitnya lebih cepat, tapi aman. Kalau brightening disini ya les-les aja, nanti lama-lama kayak kita nanti mau ngelupas. Ini biasanya seminggu hari, seminggu biasanya baru mulai ngelupas. Ngelupasnya sendiri seminggu lagi. Jadi total mungkin kemungkinan dua minggu. Udah, tinggal sekarang lanjut ke wajah face rejuve namanya. Nanti bakal kenceng, lembab. Oke, good people. Aku sudah selesai semua treatment-nya. Sekarang berasanya enak banget. Mukanya kayak fresh banget. Terus juga agak sedikit apa ya. Tadi tuh kayak agak lumayan adi. Itu lumayan berasa kayak yang gigit-gigit itu. Coba kan sedikit banget. Tapi efeknya sekarang tuh berasanya enak banget. Bener-bener kayak apa ya. Kayak fresh terus juga agak sedikit kenyal. Sikut tadi sih gak berasa apa-apa, gak berasa sakit atau apa. Dan juga aku gak begitu ada perubahan warna juga ya. Jadi mungkin lebih gampang untuk terang bagian sikutnya. Lalu sebenarnya sesering apakah Bianca melakukan perawatan wajah dan tubuhnya? Suka. Biasanya aku tuh suka facial. Cuman gak terlalu sering. Tapi selalu kayak sebulan sekali aku selalu nyempetin untuk facial gitu. Biasanya aku panggil ke rumah sih. Jadi kan kalau sekarang kan udah banyak banget gitu ya. Banyak mungkin untuk facial, untuk hair spa, untuk menipedi yang kayak gitu. Mungkin aku lebih bisa untuk panggil mereka ke rumah. Jadi bisa dilakukan semuanya di rumah gitu. Banyaknya pilihan treatment ataupun produk kecantikan yang menawarkan berbagai khasiat yang menggiurkan. Memang seringkali membuat para wanita tertarik untuk mencoba-coba berbagai treatment dan produk tanpa pikir panjang. Tapi hal ini tidak berlaku bagi Bianca yang mengaku selalu mengkonsultasikan dan mencari tahu terlebih dahulu semua treatment ataupun produk kecantikan yang akan ia kenakan. Aku tuh orangnya memang takut-takut dengan hal-hal apalagi kayak suntik atau cairan-cairan yang masuk ke tubuh yang gak jelas. Itu aku sangat takut. Jadi aku lebih banyak nanya dulu. Ini apa kira-kira? Kalau memang aku hati aku udah yakin. Kalau aku oke aku mau melakukan ini baru aku lakukan. Tapi itu pasti banyak banget pertimbangan-pertimbangannya. Karena tadi kayak dokter bilang kalau terjadi sesuatu yang sangat mengerikan yang di luar ekspektasi kita itu kan bakal lebih repot lagi. Kita mau ngebenerinnya lebih susah lagi dan dampaknya juga akan tidak bagus. Jadi kalau untuk perawatan mendingan aku benar-benar tanya banyak pertimbangan. Apakah ini aman? Apakah ini cocok? Apakah ini bagus buat aku? Kalau menurut aku itu oke aku baru ngejanganin gitu. Jadi benar-benar gak asal. Oke good people aku baru aja selesai perawatan. Tadi ada sekitar 3 sampai 4 treatment. Dan aku juga mau ngucapin buat teman-teman, buat saudara-saudara yang merayakan hari Natal. Selamat Natal dan juga tahun baru. Untuk semua masyarakat Indonesia pastinya. Dan mudah-mudahan di tahun depan kita menjadi sosok yang lebih hebat lagi. Lebih bahagia lagi dan mendapatkan banyak berkah untuk diri kita ya. Thank you. Bye-bye. Oh dikerjain sama stormtrooper tadi tuh. Pake kacamata tapi kita pake emas doang. May the force be with you.